Petronas Malaysia resmi mengakhiri sponsorship mereka ke Sepang Racing Team akhir MotoGP 2021 ini Praktis harusnya Sepang Racing Team di MotoGP 2022 pakai sponsor baru, entah apa Tapi kabar terbaru per 26 Agustus 2021 ini Dari Petronas Sepang Racing Team resmi mengabarkan kalau mereka bubar akhir 2021 ini Gak tau ya kenapa Loh, ada gosip bahwasannya Andrea Dovizioso kan balik ke Yamaha mas Terus kalau timnya satelit bubar bagaimana? Tenang, tenang Jadi yang bubar itu Petronas Sepang Racing Team Karena mereka kabarnya akan meluncurkan nama baru, tim baru Gak tau apa Kita tunggu di Misano besok, September katanya Penasaran tim satelit baru Yamaha ini namanya apa? Tapi sudah gak ada MBL-ML Petronas maupun Sepang Racing Team Orang lama, tim baru Terima kasih telah menonton!